Intro Selepas sidang lanjutan HW dengan agenda pleidoy atau pembelaan terdakwa, Kuasa Hukum HW Ira Mambo berharap Majelis Hakim mengeluarkan putusan dengan adil. Ira membenarkan, selain kuasa hukum memberikan pembelaan untuk terdakwa, terdakwa HW pun diberikan waktu untuk membacakan nota pembelaan sendiri. Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Pelecehan Seksual Heri Wirawan. Ira Mambo berharap Majelis Hakim mengeluarkan putusan dengan adil bagi kliennya. Hak ini disampaikan selepas proses sidang lanjutan dengan agenda pleidoy, Kamis Siang. Akan tetapi saat ditanya apa saja pembelaan yang disampaikan kuasa hukum dan terdakwa Heri Wirawan, Ira menolak. Hal ini karena sesuai undang-undang, jalannya dan isi proses persidangan dilakukan tertutup. Begitu juga dengan isi pembelaan yang disampaikan langsung oleh Heri Wirawan. Namun demikian, Ira menegaskan. Pihaknya meminta untuk Majelis Hakim memutuskan dengan seadil-adilnya. Dan terdakwa dan segala sesuatu yang menyambut perkara ini. Tapi untuk agenda sidang hari ini adalah pembelaan dari kami telah kami sampaikan mengenai tanggapan secara utuh menyeluruh tentang tuntutan jaksa penuntut umum. Kami tidak bisa menerangkan di sini apa isi pembelaan kami karena harus utuh menyeluruh panjang ya. Intinya itu adalah kami memohonkan hukuman yang seadil-adilnya. Sidang lanjutan kasus pelecehan seksual ini akan dilanjutkan Kamis depan 27 Januari 2022 dengan agenda replik atau tanggapan jaksa penuntut umum.